So, what's up guys? BKG di KeloVlog Jadi hari ini kita akan bikin video tentang Q&A Tentang pertanyaan yang telah kalian kirim Lewat Youtube maupun lewat Instagram Motogamesonnya, ini dia Oke, pertanyaan yang pertama dari Sutrisno Hadi, Bang, namanya siapa sih? Bang! Oke, nama lengkapnya Kevin Wanda Dulu waktu SMP di kelas tuh yang namanya Kevin ada dua Jadi kalau ketika dipanggil Dua-duanya nengok, nah untuk membedakannya Makanya gue dipanggil Kelo, Kelo itu singkatan dari Kevin Loanda Makanya nama vlognya adalah KeloVlog Oke, lanjut dari Ristiana Devi Ceritain dong dari awal sampai sekarang Perjalanan membuat Youtube sampai akhirnya Dapet 10.000 subscriber Oke, awalnya sih cuma buat upload video Waktu pentas, leong, dan barong saya aja Lalu kan masuk kuliah jurusan film Nah, jadi banyak tugas-tugas kuliah Buat bikin video dan di-upload ke Youtube Waktu itu konten vlog juga sedang booming-boomingnya Nah, iseng-iseng lah buat vlog juga Waktu itu masih pake HP Terus ya jalanin aja bikin video-video yang lebih serius Mulai dari film action, trailer, review Cover video musik, traveling Dan terakhir ini video tipe-tipe pemain leong atau barong saya Ataupun TikTok Nah, buat dapetin 10.000 subscriber ini Terbilang sangat sulit Apalagi buat pemula seperti gue ini Dulu jaman kuliah buat dapetin 100 subscriber aja Susah banget Intinya sih bikin terus aja Sampai kita menemukan apa yang paling digemari orang Ketika nonton konten video kita Lanjut masih dari Ristiana Devi nih Dia nanya dua kali nih Buat video sama pacarnya kapan kok? Nanti ya kalau udah ada pacarnya Dari Casia Federica nih Pake kameramen gak sih? Nah, kalau untuk videoin kayak gini nih Pasti ada temen yang bantuin kameramen Apalagi kalau gue ada di frame-nya Pasti minta bantuan lah Pada temen-temen untuk videoin Tapi mereka juga diarahin nih Ini dari sini ya, dari sini ya Anglenya juga dari sini ya Kayak gitu Lanjut dari Felix Gunawang Koko ngedit pake apa? Pake laptop sih Kalau software-nya itu Adobe Premiere Pro CC Dari Julianto Kok kenapa Koko ganteng dan gagas sama kayak caulendika? Bu! Masa sih? Coba kita lihat fotonya ya Ini dia Hah, bercara lah Semua anak usuh yang cowok pasti ganteng-ganteng Dari Daily Angle Bang yang anak usuh yang botak itu siapa namanya bang? Yang di kereta bang? Yang mana ya? Oh yang ini Yang ini namanya Lowell Albert Lowell IG-nya Low14200 Terima kasih yang buat udah ucapin dan ngedoain ya Dari Vels XD Kok pertama kali main barongsai umur berapa dan pertama kali main barongsai susah nggak? Pertama kali main barongsai itu waktu kelas 1 SMP Jadi sekitar umur 12 tahun Buat pertama-tama ya susah Karena belum pernah mencoba Fisiknya juga masih belum kuat Nah itulah pentingnya latihan Membuat yang susah menjadi muda Dari Henrian Dan berapa lama kok kevin main barongsai? Kira-kira 11 tahun Sama seperti berdirinya seni olahraga Josubi itu sendiri Lanjut dari Timotius Mulyawan Terjun ke dunia usuh dan line dance dari umur berapa Lalu penghargaan yang sudah didapatkan apa saja Ikut usuh dan barongsai itu hampir berbarengan Bedanya kalau usuh itu eskul Di sekolah setia bakti Untuk penghargaan ya lumayan lah Intinya bersyukur dan jangan merasa cepat puas Dari Dennis Alfado Pernah berantem antar perkumpulan sendiri gak? Kalau berbeda pendapat ya sering Namanya sebuah tim pasti ada sebuah masalah Tapi kalau untuk berantem pakai fisik sih Ya belum pernah dan jangan sampai lah Karena kita satu keluarga Dari Miken GP Kok pernah gagal saat main barongsai pas tampil gak? Pasti pernah Dulu kan pernah bikin videonya nih Kamu cek aja nih kompilasi video-video gagalnya Tapi gagal itu jangan dijadikan beban Jadikan pengalaman Biasanya juga kita evaluasi setelah tanding atau setelah pentas Agar kedepannya bisa lebih baik lagi Seperti itu Dari Natalie Sia Ingrid Cosubio alamatnya dimana? Di jalan Taman Makam Berawak Kucing Nomor 31 Tangerang, Banten Lanjut dari Ender Captain Ko Kevin pelatih di Cosubio kah? Bukan pelatihnya ada Ko Egi, Ko Yoyong, Ko Ricky, dan Ko Charles Cuman kalau mereka berhalangan hadir Koko bantu-bantu lah hajarin Dari Deva Nadi Mahardika Siapa pelatih barongsanya, Ko? Untuk barongsai awalnya ada Ko Boris Dia ini yang ngenalin dan ngajarin tentang barongsai fatsan atau barongsai kucing Kalau sekarang ya senior-senior yang ngebantu dan ngebina para junior-juniornya Dari Sili Kurniawan Ko kasih tau cara main barongsai yang hebat Caranya kamu sering-sering latihan dan berimprovisasi Karena main barongsai itu tim Maka harus saling kerjasama Barongsai bagus tapi musiknya acak-acakan Atau musiknya bagus tapi barongsainya acak-acakan Itu sama aja ya Jelek-jelek juga Jadi latihannya harus kompak antara musik dan barongsai Agar permainannya terlihat indah Lanjut dari Bagas Pratama Gimana pendapat Kongo tentang barongsai ngamen Yang pakai peralatan gak layak dan mencoreng nama baik barongsai Oke ini serius pertanyaan bagus nih Ko sangat tidak setuju dengan adanya barongsai ngamen Karena pada prinsipnya barongsai memiliki nilai lukur dan nilai kesakralan yang tinggi Jadi tidak bisa sembarang dipakai untuk hal yang tidak baik Apalagi untuk mengamen dan mencari uang Jika orang itu hobi barongsai maka lebih baik dia ikut ke perkumpulan latihan biar jadi juara Kalau untuk dapetin uang ya cobalah cari pekerjaan yang lebih baik Lanjut dari Devin Tan Cedera paling parah yang dialami kok Kevin pada saat bermain barongsai kapan? Kalau cedera pas main barongsai sih gak pernah ya Karena kita juga mainnya di lantai bukan di tonggak Jadi gak terlalu parah-parah amat Paling ke seleo, ke plinder, ankle dan lain-lainnya Tapi selama ini sih it's okay Gak ada apa-apa Dari Patrick Heven Kenapa suka kesenian barongsai dan apa doa kedepannya untuk Josubyo Karena kesenian barongsai itu unik dan atraktif Ketika kita sudah berada di dalam sebuah barongsai Maka kita harus menjiwai bagaimana seekor singa atau seekor kucing itu bertindak Kita harus membuang gerakan-gerakan yang dipikirkan oleh manusia Di samping kita berolahraga, kita juga sambil melestarikan kebudayaan nenek moyang Harapannya sih ke depan bagi TSB maupun perempuan-perempuan lainnya Semoga semakin maju dan semoga semakin mengembangkan permainannya Dari Luki As Selamat kok, semoga sukses selalu Oh iya, kalau masuk TSB pulangnya jam berapa kok Thank you pertama-tama latihannya dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam Oke lanjut dari Cessy CW Ada gak keinginan buat belajar atau main barongsai tonggak kok? Setiap pemain barongsai pasti ingin belajar dan bisa main tonggak Tapi keinginannya lebih kuat gak dari ketakutannya? Lanjut dari Surya Aditya 925 Udah berapa kali juara di kejuaraan Fobi Chosubyo ikut Fobi kalau gak salah itu tahun 2014 Dan di tahun 2016 dan 2018 kita juara di Kejurja Banten Dan di tahun 2016 juga kita juara di PON Next dari sini Boom ID Kok Kevin suka lebih fokus ke yang mana? Barongsai atau Usu? Wah ini pertanyaan mantep nih Jadi gue ini ikut Usu dan Barongsai itu di dua perkumpulan yang berbeda ya Usu di Kenta Suci dan Barongsai di Chosubyo Otomatis harus membagi waktu latihan nih antara latihan Usu dan latihan Barongsai Jika ada pertanyaan Usu maka fokusnya lebih ke latihan Usu Jika ada pertanyaan Barongsai maka fokusnya akan ke latihan Barongsai Namun selama ini jadwalnya gak pernah bentrok sih Kalau bentrok pun latihan Usu dulu pulangnya baru latihan Barongsai jam 9 atau jam 10 malam baru latihan Dan kalau ada pentas imlek pun harus dibagi rata agar tidak ada yang berat sebelah Selanjutnya dari Jonathan Vlog Gaming Kok Kevin pernah ngajar Usu di Cirebon ya? Di Cirebon itu kemarin kita belajar Usu tradisional bersama Sukong Chukonggyok Sukong inilah yang memendirikan perguruan Usu Kenta Suci Nah disana paling kita hanya membagikan teknik-teknik dan sedikit lompatan kepada para anggota kita suci disana Oke lanjut dari Marcelio Boat giveaway dong kok misalnya kasih tebak-tebakan hadiah yang alatnya Barongsai Siapa tau subnya melesah jadi 100 ribu Haha iya nanti niatnya bakal kesitu Thanks ya masukannya Dari Farhan Ramadan Kapan tipu-tipu pemain Barongsai part 4nya nih kok? Fans garis Barongsai keras menunggu nih Oke mantap ditunggu aja Kemarin Koko baru ikut seminar tentang Barongsai Disana banyak yang sharing tentang pengalaman lucu saat latihan maupun bertanding Sebagian udah dicatat nanti tinggal kita videoin aja Oke Oke terakhir dari RGKHML Bikin video unboxing Barongsai atau Lyong dong kok? Nah ditunggu aja nih Kita juga lagi nunggu Lyong dan Barongsai jadi Nanti kalau udah nyampe langsung kita bikin video unboxingnya ya Oke Oke guys jadi sekian video Q&A pada hari ini Jika kalian masih ada pertanyaan Komentar aja di bawah Nanti bakal dibalas Oke sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Boom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax